Angkatan Udara berhasil pada Kamis 2 Februari menerjunkan paket makanan dan suplai bantuan dari pesawat ke wilayah penduduk asli Yanomami. Aksi tersebut dilakukan untuk membantu mengatasi kelaparan dan krisis kesehatan yang dialami warga pribumi yang mendiami wilayah hutan Amazon. Paket-paket makanan dan suplai bantuan diterjunkan ke pangkalan suruh kuku di negara bagian Roraima. Polusi yang disebabkan oleh penambangan liar telah mengakibatkan malnutrisi dan kematian yang meluas di kalangan suku Yanomami. Presiden Brazil Lula da Silva pekan lalu mengumumkan keadaan darurat medis di wilayah Yanomami. Pada hari Senin 30 Januari, dalam langkah pertama operasi perisai Yanomami, Lula memerintahkan wilayah udara larangan terbang di atas reservasi dan langkah-langkah untuk memblokir lalu lintas sungai menuju penambangan emas. Pendahulu Lula, Presiden sayap kanan, Chair Bolsonaro, menganjurkan penambangan di tanah adat yang dilindungi dan pemerintahnya menutup mata terhadap invasi oleh penambang liar dan penebang liar di cagar alam. Militer Brazil juga telah melancarkan operasi untuk menindak penambang emas ilegal. Angkatan udara mengatakan sedang mengerahkan jet tempur dan pesawat pengintai untuk merebut kembali kendali wilayah udara di atas wilayah hutan hujan Amazon yang terpencil, di mana para pemimpin adat mengatakan sekitar 20 ribu penambang telah melakukan operasi ilegal, memperkosa dan membunuh penduduk, meracuni air mereka dengan merkuri, dan merusak hutan yang mereka andalkan untuk makanan. Nusantara TV melaporkan.